Intro Petugas kepolisian dari Ditpol at Pol Dikepri mengamankan dua pelaku pengiriman 24 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang akan diberangkatkan menuju Malaysia. Tindakan ini dilakukan setelah adanya informasi yang diterima kepolisian tentang adanya kegiatan pengiriman PMI ilegal di Pelabuhan Teluk Mata Ikan, kawasan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Dengan menggunakan kapal Patroli Baladewa 8002 Ditpol Air Corp Pol A. Dutbaharkam Polri beserta pasukan Siri Ditpolri segera melakukan penyergapan. Direktur Pol R. Pol Dikepri, Kombes Pol Benyamin Sabta mengatakan dari sebuah speedboot yang mengangkut 24 orang PMI terdiri dari 22 laki-laki dan 2 perempuan, petugas juga mengamankan nakkoda dengan inisial IA dan AO sebagai ABK. PMI ilegal asal Nusa Tenggara Barat ini akan diberangkatkan tanpa dokumen yang resmi untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan perkenakan. Mereka diketahui telah membayar sekitar 1,5 juta hingga 2 juta rupiah per orang agar bisa diberangkatkan. Tanggal 14 November, sekitar tanggal jam 23.30, Kapal Baladewa, Bar Kampolri, dan Subdit Gakum, Subdit Pol Air Corp Pol Dikepri melakukan penegakan hukum terhadap salah satu tersangka, ada dua orang tersangka yang akan membawa tenaga kerja kita migran ke Malaysia melalui jalurnya tidak resmi. Setelah kita lakukan penegakan hukum, ada 24 pekerja migran kita yang akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan saturnah speedboat. Dari 24 itu, 22 orang adalah laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan pada umumnya, mereka berasal dari Lombok Pusat Tenggara Barat. Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan telah melanggar Pasal 81 Junto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian, Dribarta TV. Salam Jubilata! Salam Jubilata!